depan saya ini ada duran kasmin nah tadi itu, kalau duran kasmin harus beli yang seperti ini kuning kuning-kuning seperti ini terus kalau bisa, pas baru pecah seperti ini, ini mau pecah ya ini mau pecah ini ini mau pecah ini matanya sempurna nanti tapi mudah-mudahan sesuai harapan karena saya beli seperti ini dulu 130 pas waktu mahal kuning seperti ini, makannya nikmat banget rasanya temen-temen nikmat pol, lumer gitu ya kalau yang kuning seperti ini, tapi kalau yang hijau saya sudah berapa kali makan duran kasmin yang warna hijau itu sepoh kalau sudah sampai kuning seperti ini, apalagi kalau kuningnya dari pohon seperti ini wah mantep makanya cari saya duran kasmin yang warna kuning kalau seandainya mau beli ini sepertahuan saya tidak tahu kalau ada versi yang lain ya temen-temen ini cuma berbagi pengalaman ini berdasarkan pengalaman pribadi saya pas saya beli kasmin sudah maten dulu ya aromanya dah begitu mengeluarkan aroma karena sekarang jarang keluar aromanya nah terus seperti ini ini kan mau pecah dulu ada yang buka sedikit nah ini katanya kalau sudah seperti ini ini matanya sempurna ya temen-temen ya ini saya gak usah pakai ini langsung pakainya aja sudah mau dibuka ya mudah-mudahan sesuai ya mudah-mudahan sesuai bismillah wuh wuh dari aromanya mantep ya ya temen-temen ini dan kasmin mantep ya ya bismillah padahal rohim mudah-mudahan sesuai harapan karena kalau dari aromanya yang mantep ya wuh ini satu biji besar seperti ini satu biji selamat menyerah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi di channel ya camit camit ya nah video kali ini depan saya ini adalah durian apa ini durian kasmin ya jadi yang saya sering kemarin rekomendasikan kalau beli kasmin belilah yang warna kuning seperti ini karena saya sendiri sudah beberapa kali beli durian kasmin ya durian kasmin yang hijau katanya yang hijau enak-enak diapkan satu hari jadi kalau yang hijau diapkan beberapa hari sampai warnanya seperti kuning ini kalau bisa pas warna kuning dari pohonnya itu tambah mantep ya saya sendiri beli yang harga mahal nah seperti ini dulu harganya bisa sampai 100 ribu ya pas waktu tahun baru sekitaran itu nah sekarang seperti ini harganya kalau bisa nawar harganya kurang lebih 35 ribu 40 paling mahal 50 ribu sekarang ya ini warnanya kuning nah kuning besar ya ini durian kasmin nanti rasanya seperti apa saya kurang tahu karena sekarang masih musim hujan kalau musim hujan itu mempengaruhi ke rasa durian biasanya seperti itu seperti durian bajul yang kemarin durian bajul itu gara-gara kendala hujan sama angin nah itu mempengaruhi rasa daripada si durian ini durian kasmin ya kasmin ini katanya kasmin itu ada dari kerontok ada pun dari lumbang dan juga ada dari petung tiap daerah atau tiap desa itu rasanya beda katanya saya informasinya seperti itu ini saya dapat dari desa kerontok yang jualan ada di pasar buah pasar pan saya informasikan lagi untuk di pasar buah pasar pan itu sekarang lagi panen raya harganya juga lebih murah tapi harus bisa nawar lah terus setelah itu jangan terlalu fokus pada harga murah dulu harus cari durian yang bagus ya biar teman-teman gak kecewa nyampe rumah ternyata rasanya gak enak anyap ataupun busuk seperti itu saran saya apabila beli durian harga berapapun buat kesepakatan pak ini harga berapa 30 pak ya baik pak harga 30 tapi saya cukit dulu pak ya gitu kalau enak saya beli kalau tidak enak gak jadilah seperti itu kalau penjualnya mau monggo transaksikan disilahkan dibeli kalau seandainya penjualnya gak mau gak jangan ditransaksikan cari pedagang yang lain biar biar gak lama-lama kita bareng-bareng ya buka ini yang kalian penasaran ya seperti apa ini bobotnya kurang lebih bisa sampai 5 kilo 5 kilo lebih ini besar sampai kepala ini ini adalah durian kasmin kalau dulu katanya ini pernah ikut lomba menang di daerah kalau sudah salah daerah mana terawas daerah mana ya teman-teman seperti biasa kalau durian sudah mateng di bubuk seperti ini ini suaranya seperti perut kembung seperti ini kalau sudah mateng durian seperti ini aromanya gak begitu mengeluarkan aroma karena sekarang jarang keluar aromanya ya teman-teman lalu seperti ini ini kan bau pecah loh ada yang buka sedikit nah ini katanya kalau sudah seperti ini ini matengnya sempurna ya teman-teman ya loh ini saya gak usah pakai ini langsung pakai ini aja sudah mau dibuka ya bismillahirrahmanirrahim mudah-mudahan sesuai ya mudah-mudahan sesuai bismillah wuh wuh dari aromanya mantep ya ya teman-teman kalau dari aromanya ini sudah wangi besar ya teman-teman tapi mengeluarkan air loh mudah-mudahan kalau biasa seperti ini rasanya biasanya kurang manis biasanya teman-teman ya mudah-mudahan ya tidak ya mantep kalau durian besar ini enak ya teman-teman ya kalau durian besar kalau sesuai harapan mudah-mudahan durian ini sesuai harapan ya karena sekarang musim hujan jadi durian kasmin itu tidak bisa di andalkan aduh hmm 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 loh ya teman-teman ini durian kasmin loh mantep ya ya bismillahirrahmanirrahim semudah-mudahan sesuai harapan karena kalau dari aromanya yang mantep ya loh ini satu biji besar seperti ini loh satu biji bismillahirrahmanirrahim mantep loh joss nah jadi ini berarti sesuai yang saya perkirakan belilah durian kasmin yang warnanya kuning seperti ini kalau ingin merasakan kasmin yang matangnya sempurna hmm manis lembut ya manis lembut ya teman-teman hmm jadi teman-teman makan nikmat seperti makan apa ya seperti makan selai 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 durian nah gitu ya mantep ya hmm kalau kemarin pas makan durian bajul besar seperti ini itu hambar manis tapi manisnya dikit ya tapi masih bisa dikonsumsi tapi ya kalau ini manisnya sempurna hmm ya tadi itu ya coba lagi ya seperti ini loh besar ya ini rekomendasi ini berbagi pengalaman kalau beli durian kasmin belilah yang warna kuning seperti ini kan sering bilang saya beli kuning warna kuning gitu kalau warna hijau itu jangan gak apa-apa tapi dijamkan bisa sampai 4 hari 5 hari sampai warnanya menjadi kuning ya temen ya saya coba lagi ya hmm hmm mantep hmm ini baru makan durian hmm ya makan durian isi mewah seperti ini hmm durian enak saya kasih penonton penonton yang ngilau hmm 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 penonton yang ngilau lagi ya cinta loh enggak apa bodek oh tiduran coba dinil wah tiduran kasmin manis ya manis ya ini seperti ini nah ini contoh dunian kasmin ya temen ya biar tahu rasanya jadanya loh ini ya temen ya ini harganya saya dapat harga 35 ribu ini ya kadang sendiri saya ya pas-pas murah kadang ya mahal kadang murah loh oh besar seperti ini loh temen-temen mantep mantep ya loh mantep loh mantep loh mantep temen-temen ini kalau beli kasmin seperti ini seperti ini seperti ini jadi tidak sangat sahir loh ini loh jadi masih menjumpahkan beberapa orang mantep ini temen sirat tapi tapi iyo biasanya itu kan mati saja berhubung sampai mateng jadi ada terasa pahitnya coba ya mak loh oke ada cukup di situ loh mantep joss gantos besar ini iya 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 aku saya seling-seling selalu loh mantep loh mantep loh nikmat ya ini baru makan durian enak cari ini besar jadi tadi itu temen-temen ya kalau beli durian loh besar seperti ini enak lumer nikmat kalau beli durian tadi tuh saya sering serikali ngomong kalau beli durian kasmin belilah yang warna kuning kalau beli durian kasmin belilah yang warna kuning seperti ini serikasya ngomong ini buktinya kalau durian yang seperti ini loh loh biar tahu teman-teman ya berbagi pengalaman apa seperti ini teman-teman besar loh ini saya jujur saja saya sekarang agak mengurangi makan durian jadi tiap review makan 3 4 2 3 butir 4 butir sudah cukup karena kepala saya ini pusing tekanan darah saya agak tinggi mungkin gara-gara tiap hari makan durian kontennya tentang durian durian dan durian ini berbagi pengalaman apabila teman-teman beli kasmin yang besar sekarang ini tapi rata-rata kalau sekarang biasanya paling mahal seperti ini harga Rp50.000 besar seperti ini biasanya kalau yang dulu harga seperti ini bisa mencapai harga bisa mencapai harga tadi itu Rp100.000 saya pernah beli seperti ini harganya Rp130.000 mantap seperti ini saya pernah makan terus pernah makan harga Rp80.000 besar seperti ini warna hijau rasanya sepo apa namanya sepo itu rasanya gak ada itu ya kurang manis karena masih belum sempurna seperti ini teman-teman baik kita buka ya kasmin ya tadi ya saya masukkan tempat aja mantep ya kasmin si raja kasmin mantep ya apa yang garis kalau kalau motong seperti teman-teman mantep diwale lho yopon yopo pusing-pusing sekarang kena makan kasmin loh dikit ini yang ini besar temen-temen ya saya saya nyocot bolak-balik ngomong beli kasmin warna kuning kalau bisa yang pecah gak apa-apa yang baru barusan pecah itu pucuknya pecah seperti itu ya biar mantep rasanya ini kasmin ini kasmin loh ini loh dari segini mantep harga cuma Rp35.000 ini saya bukan saya yang kemarin ada teman saya berdagang ditawarkan gitu tapi pasarannya tadi itu Rp35.000 Rp40.000 paling besar Rp50.000 seperti itu untuk harga saat ini baik terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa